Persidangan kasus pencemaran nama baik di jejaring sosial Facebook di Yogyakarta melibatkan Ervani Emi Handayani, istri mantan pegawai toko aksesoris. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan Ervani tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Sidang kasus pencemaran nama baik di jejaring sosial Facebook oleh seorang ibu rumah tangga warga Bantul, Ervani Emi Handayani, Senin digelar di Pengadilan Negeri Bantul. Sidang mengagedakan pembacaan putusan dari Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sulistio M. Dwi Putro. Sejak Senin pagi, para tetangga Ervani sudah mendatangi PN Bantul dan memberikan dukungan bagi pembebasan salah satu warga mereka yang dituduh melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE berupa penghinaan dan pencemaran nama baik di akun jejaring sosial Facebook. Dalam pembacaan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara bergantian, menyatakan Ervani bebas dari dakwaan dan mengembalikan barang bukti berupa telepon seluler kepada Ervani Emi Handayani. Atas putusan bebas yang disampaikan oleh Hakim di persidangan, Ervani merasa lega setelah sekian lama berjuang bersama keluarga dan pendukungnya serta dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Baginya kasus ini menjadi pembelajaran untuk berhati-hati dalam memberikan status ataupun komentar di jejaring sosial. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.